Dari Abu Hurairah, r.a. Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau hendaklah ia diam. Sungguh rugi jika seorang itu berkomentari yang keji dan memaki, atau memfitnah, lalu disebat luaskan. Ingat saudaraku, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat gelap. Kalau tulisan kita baik, maka pahala pun akan kita dapati sampai hari kiamat. Namun, jika tulisan kita buruk, bernanda fitnah, atau berkomentar yang buruk, maka dosa pun akan didapatinya sampai hari kiamat. Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat muslim. Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat muslim. Jadi, Nabi menegaskan bahwa kita menyebar atau berkomentari yang tidak sopan, atau berkata kasar, maka akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hendaknya, jika kata tak lagi bermakna, lebih baik. Diam.